Halo teman-teman, selamat datang di The Kitchen ID Channel Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman Oke, dalam video kali ini itu, gue bermain elsu Tentunya gue gak sendiri main elsunya ya Gue ditemenin sama Bang Kojol ya teman-teman ya Jadi kalian kalau mau mampir ke channelnya Bang Kojol boleh banget Nanti gue taruh linknya di deskripsi Dan bagi kalian mungkin ada yang pemula mau pake elsu itu caranya kayak mana sih Bang ya Oke, nanti gue akan jelasin gimana cara pakenya Sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa juga buat di komen Oke, bagi kalian para pemula yang mau liat gue main elsu Gue akan jelasin, tapi kalian yang udah pro main elsunya bisa di skip aja ya Oke, langsung aja ke mode trainingnya, let's go Oke guys, kita udah masuk ke dalam mode trainingnya nih guys ya Oke, untuk elsu sendiri sih menurut gue bukan hero yang menurut kebanyakan orang sih gak terlalu ribet ya untuk dipake ya guys ya Kalian cukup untuk jaga jaraknya, ini untuk pasifnya itu kalau kalian nempel ke tembok itu kalian bakal invisible Talias gak keliatan ya guys ya Oke, untuk skillnya ini tuh skill 2 nya itu untuk menembak secara jarak jauh ya guys ya Karena katanya sih kalau di nerf itu, untuk dari skill 2 nya itu si lasernya itu katanya keliatan guys Gak kayak di patch sebelumnya itu yang katanya si lasernya itu gak keliatan Oke, gimana sih Bang buat meminimalisir si lasernya biar gak keliatan gitu ya Oke, ada berapa tipe sih guys disini tuh? Ada yang modenya helikopter-helikopter Nah, di gini-gini mungkin kita nak kenain Oke, untuk serangan kayak kejutan gitu ya Oke, tapi kalau gaya gue, tapi gak di gini-gini banget sih kalau gue tuh Gak terlalu diputer-puter atau kayak mana gitu ya Cukup kalian jauhin aja kayak gini Jauhin, misalkan nih si tan ini ada di tengah Das, udah gitu doang sih kalau gue Cuman, yang menurut gue di patch kali ini itu Elsu kayak lebih licin aja untuk pergerakan si ngekernya Agak lebih licin Tuh, kadang-kadang gue kalau licin kayak gitu tuh kadang gak kena ya guys Tapi, menurut gue sih untuk Elsu sekarang ya guys Kenapa disini gue bikin bow tuh ya Gue bikin bow Karena sekarang Elsu itu lebih mengandalkan ke physical attack biasanya aja Karena itu udah sakit menurut gue ya temen-temen Oke, untuk pemasangan dari skill satunya Kalian bisa pasang disini untuk para pemula Kenapa sih bang kalau dipasang disini Biasanya nih ya Biasanya itu kalau dipasang disitu tuh gak kelihatan ya biasanya Tapi, kalau kalian pakai Elsu di mode yang kayak rangkat atau lain sebagainya Misalkan kalian mau fight nih Satu lawan satu lawan tandenya Misalkan nih, gue mau fight melawan tandenya nih Mau fight ya temen-temen ya Kalian sih boleh pasang Apa namanya itu Sentinel atau skill satunya tuh Depan tandenya Biar si tandenya nanti maju kena true damage True damage dari apa sih bang True damage dari skill satunya Kalau kalian nyadar ya Kalau kalian injek si Sentinel itu Skill Sentinel itu ya temen-temen Itu bakal ada true damage-nya Dan itu bisa jadi acuan buat kalian nembak Pas dia mau apa Mau nge-clear si Sentinelnya Mau ilangin skill satu kalian Kalian tinggal tembak-tembak Jedar-jedar-jedar gitu ya Adik-adik ya Tinggal gitu aja Dan ya Simple sih pakai Elsu Kalian bisa sih harusnya Untuk ultinya sendiri tuh Ultinya tuh kayak mana sih bang Ultinya tuh cuma kayak gini doang guys Nah, itu tuh bisa dipakai di berbagai kondisi Misalkan nih Gue udah merasa tidak kuat Untuk melawan seorang tandenya Kayaknya gue udah merasa tidak kuat Karena kan udah Ini apa Skill satu Skill satu Skill duanya itu udah cooldown parah gitu ya Cooldownnya kan lama Kalian bisa langsung pakai Ultinya untuk mundur Atau setelah Kalian pakai ultinya untuk mundur Kalau dirasa kalian aman gitu ya Untuk Menghit seorang tandenya Tandenya juga sekarat Kaliannya juga sekarat Tapi menurut gue Kalau kalian mau lanjutin Gak apa-apa Karena disini gue udah pakai Namanya Muramasa Ya temen-temen Muramasa untuk counter apa sih bang Untuk counter tank tentunya Kalian tinggal basic attack aja Das 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 Tandenya ngedorong Siap ulti nih Kan sekarang tandenya ulti tuh Ada jaraknya ya temen-temen Ada Apa namanya itu Nah Ada Ya ada jaraknya Ada tandanya Ada tandanya Jadi kalian tinggal langsung ulti aja ke depan Nah Kalau kalian gatel gitu ya Kalau kalian gatel Mau Mau misalkan Wah tandanya sekarat nih Gitu kan Diskaratin sama tim kalian Kaliannya gatel gitu ya Kalian tinggal langsung Kedepan aja tuh Langsung Des Kalau kalian mau mode shotgun Gue ajarin mode shotgun ya Dik-dik ya Kalian kalau mau shotgun Sebisa mungkin ya Kalau kalian berani duel Boleh gitu ya Kalau kalian berani duel Boleh Untuk shotgunnya sendiri Karena ini mode jarak jauh Kalau mode shotgun sih guys Kalau Menurut gue sih Pede aja sih Kalau Kalau gue ya Gue pribadi sih pede aja ya Kayak hoki-hokian Disebut hoki juga Enggak gitu Jadi kalau gue sih Lebih kepede-pedean aja lah Kalau disini ya Tuh Latihan loh shotgun Kayak gini Tuh Belum tentu Kalian jarak sedikit juga tuh Belum tentu Kalian bisa kena Kalau dari pinggir sih Buat chance Kenanya sih Itu menurut gue Hampir susah Untuk kita lihat sih Karena kalau di pinggir itu Bisa belok kayak gini Walaupun ini kita Ngarahnya lurus Nah kalau Tipsnya Kalau kalian pengen Shotgun Satu-lan satu Depan-depanan kayak gini guys Tuh Chance-nya buat kena Lebih gede Tapi kalau kalian dari pinggir Tapi kalau kalian dari pinggir kayak gini Bisa kalian jauhin sedikit Baru kenain Alias Dibelokin dulu Baru kalian Kenain Kalau dari depan Gini Kalau dari depan Itu udah pasti kena guys Gimanapun Mau belok Depan Tuh Kalau dari depan Kalau dari pinggir kayak gini Belokin dulu Nah gitu Dibelokin Ters Nah gitu guys Ters Nah gitu Tapi kalau di depan Langsung aja Bus Gitu Untuk Elsunya sendiri Nah Untuk itemnya sih kayak gini dulu ya Karena gue tuh Itemnya sama Temen-temen Itemnya sama Yaitu Warbooth Ada Fafnir Talon Ada Fenrir Tut Ada Muramasa Ada Bow Ya temen-temen Dan juga BOE untuk akhir Kenapa sih bang Harus pake Bow Nah Karena Elsu Sekarang itu sih Dari basic attack Itu udah sakit Jadi Bow ini diperlukan Ya guys ya Selain untuk lifesteal Dia juga Untuk attack speed Nah Karena Untuk bow Sekarang itu Dia gak ngefek ke skill Yang kita pake gitu Kalau kita pake torne Kalau kita nyadar pake bow Itu efeknya tuh Hampir kecil Untuk si lifestealnya Gak kayak dulu Misalkan di torne nya Udah ngambil Apa Ungu-ungu Kuning gitu ya Itu tuh gak akan Nambah dari si Apa namanya tuh Dari si lifestealnya Gak akan gebers gitu ya Lifesteal tuh gak akan Ders banget gitu Untuk kita gitu Tapi untuk Elsu sendiri Karena Elsu itu Misalkan dari skill 2 nya Udah cooldown Kalian bisa langsung Pencet baunya Kalian basic attack Biasa dan itu Basic attack nya Misa sampai 1500 Guys Itu udah gila Menurut gue 1500 tuh Udah kayak damage skill Kalian loh Gitu Tapi untuk Apa namanya tuh Untuk kekarnya sendiri Kalau kita udah jadi Kayak gini sih Bisa sampai 3500 Gue pernah tembus Sampai 3500 Dan itu Langsung mati Anjir musuhnya Nah Gitu sih guys Untuk penjelasan Elsu Dan untuk Prakteknya sih Gue akan Langsung aja Liatin Ke kalian Cara main Elsu Di gameplay Bersama Bang Kojong Tentunya Oke langsung Ke video Gameplay nya Guys Oke guys Kita sudah masuk Ke dalam Game nya Dari sini Kita udah Pake Elsu Tentunya Dan Untuk itemnya Si gue Default aja Tapi ini Kita pindahin Kesini Kita pake Fafnir Talon Di awal Karena Udah Damagenya sakit Di awal Elsu Butuh Attack Speed Di awal Terus dibantu Sama Attack Normal Dan penguatan Dari Fafnir Talon Itu sendiri Guys Jadi Gue disini Langsung Pake Fafnir Talon Setelah Sesudah Warboot Sentunya Masih bersama Bang Kojol Kita mau bersama Bang Kojol Udah lah Creep aja Gak kena Hero nya Creep aja Tadam Oke nice Kena Kena Oke gak ada Udah dibukain Wuh Butterfly Hati-hati Bang Kojol Sabun Udah sabun Diterimakin Yor Tunggu Lengkap Anjir Nice 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 Ayo Ayo Bisa-bisa Bang Kojol Bang Kojol kan Menggendom Kita Lengkap Gak Gak Kestil Lagi Oh Kestil Guys Keren Keren Ini Mbak Adele Mainnya Gigi Nice Atas dulu loh jenis Atas dulu loh jenis Atas dulu loh jenis Bantu aku Oke nice jenisnya dulu ke atas Oke atas 3 Oke kita pasang lagi sentinel nya Oh kena guys Sekarang lah kena Geprek Bensu Nice Dorong Bang Kojol Nice Dapet tuh Gak dapet sih Udah Makasih Enaknya Elzu tuh gitu guys Mereka yang usaha Kita yang dapet Jangan jarak banget sih Karena dari nicknya tuh Katanya top server Rion guys Oke Dapet Mundur Santai dulu aja Oke 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 Nice Kalau bagian yang sekarat-sekarat Manggo Gak akan sabun guys Ini Ini nya apa Nice Nice Bang Kojol Nice Walaupun setitik Gak apa-apa ya Undur dulu aja Prioritasin yang Kita bisa bantu gitu Kalau Oke mulai swap Midnya sih Harusnya dapet Nice 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.